Hai guys, this is Bray, and welcome back again to another episode of Skyrim Mods Review Baik, jadi sekian lagi untuk melakukan Mods Review dan tutorial untuk memasang sebuah mod Dan disini, sesuai dengan request seseorang di kolom komentar Yaitu tentang Min, cara install Kokobody 3BBBLE Ya, itu mod yang akan kita review untuk kali ini Dan mungkin saya akan mengatakan bahwa mod yang akan saya review ini tidak 100% berhasil Jadi mungkin yang bisa kalian pelajari dari yang saya berikan adalah Mungkin kalian bisa tahu maksud modnya dan cara memasangnya Nanti ada beberapa yang mungkin gagal saya lakukan Jadi ya itu akan saya serahkan ke kalian untuk mencari tahu kira-kira apa penyebabnya Dan bagaimana solusi untuk lepas dari masalah itu Dan kedua, seperti biasa, saya akan ucapkan permintaan maaf apabila ada komentar kalian yang saya lupa balas Terlambat saya balas atau mungkin tidak saya balas-balas hingga detik ini saat video ini terupload ya Saya mohon maaf ya, karena bisa jadi komentar kalian masuk ke dalam komentar spam di Youtube Studio Jadi saya harus cek terlebih dahulu Kemudian saya harus persetujui komen kalian Dan setelah itu baru bisa saya balas, oke? Dan saya maaf untuk hal itu Dan tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai masuk ke modnya Yaitu ini dia, Coco Body 3BBB LA yang dibuat oleh Coco Diamond Ya, itu dia Oke, saya scroll ke bawah karena di atas pasti akan ada kotak keadilan Karena tidak ramah mod ini, karena bersifat mod body Jadi inilah dia Memberikan sebuah pemerauan yang hebat atau membutuhkan pemerauan yang besar terhadap tubuh CBB dan UMP Menggantikannya dengan body HDT yang berbasis dari 3BB fisik dan Unique Body Slider Ini untuk pengaturan di dalam body slide Untuk yang tidak tahu 3BBB, silahkan kalian cari di internet atau di Google untuk penjelasan body Itu ada penjelasannya, silahkan kalian baca sendiri, oke? Dan disini juga dilengkapi dengan, cocok dengan tubuh CBB dan UMP tipe Tipe body CVB dan UMP Oke, lanjut ke requirement Requirement yang dibuat untuk pemasangan mod ini ada 2 Yaitu menggunakan body slide and outfit studio dengan XP32 Maximum Skeleton Extended Yang mana modnya adalah ini, body slide Silahkan kalian download modnya, lengkapi requirementnya dan selesai Lanjut ke requirement kedua, yaitu menggunakan XP32 Maximum Skeleton Extended Atau disingkat XPMSS, silahkan kalian download, lengkapi requirementnya dan seperti itu Oke, balik lagi ke mods bodynya Nah, di bawah sini ada perkenalan, introduction Nah, mungkin ini tidak akan kelihatan yang kalian lihat di gambar sini Karena ada semacam gadis yang sedang bergoyang-goyang Oke, dari untuk penginstalan mod ini, mula kokobody version 6 dengan skinnya, skin patch Itu untuk permasalahan kulit, yaitu lebih tinggi untuk proses installannya Dimana dia lebih tinggi dari semua mod-mod fisik yang ada Lebih tinggi dari XP32, lebih tinggi dari SOS, ini mod SOS, color of Skyrim Lebih tinggi dari 3BB body mods, dan lebih tinggi dari integrated mode Ini mungkin mod-mod yang sudah diatur tadi ya, ini maksudnya Ya, lebih tinggi dari ini Jadi maksudnya ini, kalau ini kan nama mod-nya adalah mod 3BB body yang gabung ke sini Jadi nanti ini dibuat bodinya dan akan diurutkan di atasnya dari 3BB ini Nanti setelah kita sudah build-build-nya, sudah build-body-nya saya akan perlihatkan Oke lanjut, ya kita hilangkan dulu yang tadi gadis Dan lanjut ke sini Untuk penempatannya, sebaju itu tidak berpengaruh ya Jadi bebas mau sempatkan dimana Ini misalnya kalian menggunakan mod armor dari kokobody Atau mod cloth dari kokobody Dan menggunakan bodinya dari kokobody Kenapa saya bilang kokobody terus? Nah itu tidak perlu diatur untuk penempatannya Dan juga misalnya kalian yang ingin menggunakan patch dari skinnya kokobody Kalian bisa buka ini, kalian klik dan akan diarahkan menuju ke website mega Dan di sini kalian bisa menyesuaikan Apakah kalian menggunakan tubuh berbasis CBBI Atau tubuh berbasis UNP Karena saya menggunakan CBBI, jadi saya buka CBBI Klik dua kali Dan di sini kalian harus punya terlebih dahulu modnya Kayak misalnya saya, saya menggunakan fair skin Jadi saya harus download dulu modnya itu fair skin compression Setelah saya install itu Download ini dan di overlay file-nya Jadi nanti diletakkan di bawah dari file fair skinnya Jadi kalian bisa menyesuaikan ke sini Kalau misalnya ada mod skin kalian di sini yang sesuai dengan ini Kalian bisa download patchnya Kalau tidak ada, ya mungkin tidak support untuk ke kokobody ya Jadi seperti itu saja mungkin yang anggapanku Nah ada lainnya, ada bijin, ada demonik Demoniknya juga keren untuk skin bodinya, lebih cerah dan lebih mulus Kortis saat seperti itu Oke, balik lagi ke modnya Dan di bawah sini ada installannya Menggunakan yang tadi sudah ada Dan ini untuk petunjuknya Jika kalian ingin menggunakan tubuh CBB Itu kalian akan pilih body A Dan jika kalian menggunakan UUNP Silahkan pilih body B nanti saat proses penginstalan modnya Lanjut sampai di install body slide Jadi kalau kalian menggunakan kostum preset Tapi tetap terlebih dahulu kalian harus buat dulu bodinya Setelah itu menjadi shape presetnya Masuk ke kostum bodinya Yang jelas kalian harus buat dulu body dari kokobodynya Setelah itu bisa kalian menggunakan kostum preset Body yang patung satu kali pakai Seperti itu Nah ini untuk petunjuknya Jika kalian menggunakan tubuh PE Physics Extension HDT Kan hanya perlu menggunakan tiga file slidernya Itu menggunakan body, fit, dengan hand Tapi jika kalian menggunakan versi SMP SMP ini saat itu apa sih? Katanya yang jelas M-nya ini mesas fisik Itu harus menggunakan beberapa dari sini Jadi kalian harus buat untuk body, fit, hand, obek A, B, C, D, dan P Ada beberapa file tambahan Kalau saya akan menggunakan SMP Nah disini ada gambarnya Nanti kalian bisa cek Untuk cara bagaimana untuk pemasangannya Dan membuat bodinya agar langsung jadi Ya ini ada gambarnya Oke seperti ini Oke lanjut Nah ini untuk saat ada di dalam in-game Nah perlu diketahui bahwa Ada yang perlu diaktifkan Supaya mode fisiknya jadi Yang mana ini Ini dari tampilan MCM Mode Configuration Menu Nanti diaktifkan untuk player dan untuk NPC Dan bisa juga diaktifkan melalui Lewat semacam shroud Begitu kayak power Jadi tekan Z akan aktif Nanti akan saya perlihatkan dalam in-game Dan berikutnya ini ada permasalahan Nah ini yang permasalahan yang saya tidak bisa dapat Bagaimana solusinya Jadi untuk kalian yang mencoba mode ini Dan berhasil mengatasinya Dan berhasil mengaktifkan fisiknya Dimana kalian bisa melihat Boom bouncing buba And jiggling kiri Ya silahkan kalian komentar nanti Di kolom komentar Semoga bisa berbagi informasi Dengan saya dan orang-orang lain Yang membaca komentar kalian Semoga bisa terbantu Kalau memang kalian berhasil Menemukan permasalahannya Karena juga setelah tempoh hari Sudah mau 4 hari Terus seminggu Saya sudah hubungi Author mode-nya Dan rupanya belum dibalas Untuk permasalahan ini Karena saya sudah coba Untuk 2 cara Dimana saya menggunakan Mode administratorku yang lama Dan saya juga membuat File organizer yang baru Yang sama sekali Tidak ada mode-mode body Itu tidak bisa Disini dijelaskan bahwa Jika kalian punya permasalahan fisik Untuk menggunakan Coco body versi 6 Kalian harus melepaskan Semua mode body yang ada Di list mode manager kalian Dan kalian masuk ke dalam folder Coco body kalian Dan cari data ini Folder HDT Skinnet Message Config Dan kedua Kalian juga buka dalam folder yang sama Ada file seperti ini 4 file ini Kalian hapus Dan setelah itu Kalian install kembali Coco body-nya Dengan begini Katanya bisa menyelesaikan Masalah fisik Cuma satu coba beberapa kali Tetap tidak bisa Yang mungkin saya yang kurang beruntung Atau bagaimana Dan disini Ada kredit Dengan gambar gadis Kemungkinan tidak akan kelihatan juga Jadi ya mohon maaf Oke Begitu kita lanjut ke Cara mendownload Kita akan lanjut ke mode-nya Untuk di download Oke ini dia Ada mode-nya Yaitu Coco body 3BBB LA Ultimate Jadi sekarang sudah menggunakan versi titik 6 Karena sebelumnya ada versi 3, 4, 5 Sekarang sudah 6 Jadi ultimate Sudah gabung semua Dan mengatasi Beberapa masalah fisik yang error Ini untuk tambahan Nah, semuanya tidak terlalu penting Jadi kalian masuk saja Manual Download Setelah kandikan download Dan kandikan semua download Menunggu 5 detik Tunggu sampai download-nya selesai Dan untuk yang mega tadi ya Cukup pilih saja satu yang kalian mau Kayak misalnya fair skin ini Kalian tinggal klik ini Dan tinggal kalian undo Dan undo sebagai zip Dan tidak akan jadi file RAR Oke Nah, berikutnya Setelah semua mode sudah terdownload Seperti ini ya Sudah ada Coco body XPMS Eh, skin yang saya pakai tadi Dengan body slide Berikutnya kita akan melakukan Pemasangan mode-nya Seperti biasa Sama menggunakan mode manager Yaitu mode organizer Kemudian kalian menggunakan yang lain Seperti nexus Nexus mode manager Atau vortex Atau apalah yang lain Silahkan menyesuaikannya Jadi disini saya pertama Menggunakan mode manager Yang tempat saya biasa Melakukan modding ya Ini sudah Ini mode-mode Semua yang ada sekarang Jadi yang pertama Kalian install body slide dulu Seperti biasa Saya utamakan dari requirementnya Body slide ini Kalian open Nah, setelah itu Kalian pilih Mau pakai body apa Si BB misalnya Kalian aktifkan rest menu Yang ini Kalau misalnya kalian bisa cek Di video yang fokus Untuk custom body Yang disana lengkap Setelah itu Kalian install Oke, setelah selesai Tunggu Berikutnya kita akan lanjut Masakan mode Yaitu XP32 Atau XP MSE Kalian open Silahkan pilih ini Sesuaikan yang kalian mau Pisik atau apapun Silahkan Ini juga kalian sesuaikan Yang kalian punya Next, next, next Sesuaikan yang semua Yang kalian punya Next, next Dan terakhir Pilih install Setelah itu Tunggu sampai selesai Dan kalian bisa mengatur posisinya Berikutnya Adalah Mods Untuk Coco body Silahkan kalian pilih ini Coco body Kalian pilih open Dan dia akan muncul seperti ini Nah, ini akan ada gambar Semacam kitty Kucingnya Kalian bisa lihat Ini Kalian tidak bisa lihat Mohon maaf Nanti kalian akan lihat sendiri Kalau kalian menggunakan mode ini Dan di bawah ini ada Text blend Untuk Teksturnya Untuk body Saya akan tekan next Di kedua ini Seperti yang tadi Dia jelaskan Di deskripsinya Kalau kalian memilih Body A Itu adalah Tipe CBBE Body Slide Dan kalau kalian memilih Body B Itu adalah Tipe UNP Body Slide Jadi sesuai kemah Yang kalian mau Saya menggunakan CBBE Jadi saya akan pakai Body A Setelah itu next Dan disini kalian bisa Menygunakan fisiknya Ada dua Memgunakan PHDT Atau SMP HDT Silahkan kalian sesuaikan Disini dijelaskan bahwa Kalau misalnya kalian menggunakan PE Itu agak bagus Untuk performanya Lancar kalian bermain Tapi tidak cocok Kalau misalnya kalian ingin menggunakan Mode SEGE Tapi kalau kalian menggunakan SMP Itu bagus untuk Masalah Collision dan fisik Jadi lebih jiggle Lebih bouncing Bouncing Cuma Tidak bagus Untuk masalah Fairforma Jadi mungkin akan berat Terutama yang spek kalian Seperti saya Potato tidak terlalu tinggi Itu akan berat Saya akan pilih PE Untuk yang ramah saja Dan saya next Nah disini kalian bisa pilih fisiknya Mau pilih yang mana Apakah fisik satu Sekecil Sedang Atau besar Tampilis sedang saja Next Nah ini untuk Havoc Ini untuk tampilan saat berada di dalam game Nanti akan muncul notifikasi bahwa ada MCM terdaftar satu Nanti kalian bisa cek Dan juga ada untuk peranakan aturan di power tadi Seperti shout Tekan Z Lanjut next Nah ini kalau misalnya kalian tidak mengerti Ini untuk para modder Kalau misalnya mereka ingin membuat tentang kaki Jadi kalau kalian tidak tahu Tidak usah dicentangnya Seperti saya Saya tidak tahu Karena ini bagiannya modder Jadi kalian next saja Sama juga dengan ini Untuk referensi dari tubuh CBBI Untuk body slide Untuk para modder Ya kalau kalian bukan modder Dan kalian tidak tahu Tidak usah dicentangnya Dan setelah itu Kalian install Tunggu sampai selesai Dan untuk tadi yang patch untuk skin Kalian bisa pilih Kayak ini saya pakai fair skin Ini menyesuaikan ya Kalau misalnya kalian menggunakan fair skin Silahkan download fair skin Atau misalnya kalian menggunakan mode skin body line Silahkan menyesuaikan ya Setelah itu kalian open Nah disini Atur namanya Kalau kalian mau Dan ini pilih default main filenya Dan ini akan ada tambahan Kalau kalian ingin menggunakan pink vagina Jadi warna pink untuk kitty nya Oke warna pink Kalian aktifkan dan install Kalau misalnya kalian mau Oke Setelah itu kalian atur yang tadi Taruh di bawah posisi dari mode skin kalian Kayak misalnya saya disini menggunakan fair skin ini Nanti letakkan mode yang spetsa di bawah sini Dan untuk CBB body Itu posisinya harus di atas dari semua mode Mode yang dijelaskan tadi di deskripsi Mulai dari HDT Atau mode yang berhubungan dengan body Dan skeleton yang harus di atas Kayak disini saya menggunakan HDT ya HDT ada HDT ku disini dengan SMPE Dan ada XP32 disini Ya kalau misalnya kalian punya mode body sebelumnya Kayak saya ini Saya menggunakan kalian T body Dengan mode body yang saya sudah buat Body CBB Ini harus kalian matikan Karena bisa jadi nanti body nya akan overlay Jadi akan tertindis body nya Jadi bingung nanti gamenya saat mulai Yang mode body yang mana yang akan dia baca Jadi ini dimatikan dulu nanti ya Kalau nggak salah cukup ini saya dimatikan ya Mode body CBB yang kalian buat Untuk kalian T nya itu tidak perlu Kalau misalnya kalian menggunakan kalian T Ini berlaku juga Kalau misalnya kalian yang menggunakan BUNP atau WNP Cukup matikan saja mode body yang sudah kalian build Kalau mode dasarnya kalian tidak perlu Karena ini berpengaruh ke default saja Jadi tidak akan begitu berpengaruh dengan mode body Karena si coco body tadi juga itu kalian akan buat nanti juga ya Jadi kalian harus buat dulu custom body nya Setelah itu buat kalian botong menjadi folder tersendiri dan melakukan seperti yang saya jelaskan Di video aku yang tentang custom body Oke dan dibawah sini itu ada x-pack 32 Ini itu mode skeleton Jadi untuk posisinya yang tadi coco body itu Berada dibawah sini Dibawah dari x-pack 32 ini Pokoknya yang paling tinggi dia derajatnya disini Dan untuk di sebelah kanan sini Dia harus di bagian atas disini juga Pokoknya di atas dari mode fisik ya Di atasnya x-pack 32 Di atasnya race menu Di atasnya body-body Semua di atasnya fisik Dia harus berada di posisi atas Sekitaran sini lah pokoknya Nanti harus bagian atas Begitu untuk penggunaan dari coco body Cuma saya tidak akan main menggunakan MO ku yang ini ya Jadi saya coba setelah sempat test-test Jadi saya buat dua file MO Ada saya buat lagi file khusus ini Mode organizer coco body khusus untuk coco body Saya akan buka yang ini saja ya Akan saya coba nanti Nah ini dia sudah masuk ya Ini berbeda Ini cuma beberapa saja mode-mode yang saya gunakan Yang ada saja ya Nah ini seperti saya bilang tadi Disini ada x-pack 32 Dan mode body yang saya gunakan itu ada di atasnya disini Bersamaan dengan coco body yang saya sudah build ya Disini ada coco body CBBI Dengan coco body dari SMP random ya Ini yang menggunakan SMP Ini yang menggunakan PE Basic extension Dan ini HDT yang saya pakai ada SMP Dengan mode armor dari coco sakbus Nah ini itu keselabatan Di sebelah kiri Yang itu sebelah kanan Seperti sebelah kanan tadi Dia harus di atas Maka yang disini Ada di atas sini posisinya dia Coco body dengan race menu morph untuk coco body-nya Setelah pengurutannya sudah Berikutnya kita akan coba untuk build body-nya Jadi kalian harus menambahkan body slide dulu ke dalam sini Kalau misalnya kalian bingung cara untuk menambahkan body slide Itu kalian bisa langsung masuk ke data sini Kalian scroll ke bawah Dan buka di kalian Janti tools masuk ke body slide Dan disini ada namanya body slide XE Cukup kalian klik kanan Dan add to executable Dan saya akan kasih nama apalah sembarang Setelah kalian oke Dan dia akan muncul di atas sini Atau kalian bisa menggunakan cara manual Seperti ini saya akan remove saja dulu ini Cara manual itu seperti dari sini Kalian buka di edit Dan kalian tambahkan nama Misalnya body slide Body slide setelah itu kalian cari dimana lokasinya Menggunakan ini Masuk ke sini Dan masuk ke body slide Masuk ke clienti tools Body slide dan ambil ini Kalian open Setelah itu kalian modify dan close Dan akan muncul file body slide disini Seperti itu Masa tidak mau pakai yang ini Jadi saya hapus saja yang di bawah ya Karena sudah ada yang di atas sebelumnya Oke setelah sudah masuk body slide kalian Silahkan kalian buka ya Kalian pilih body slide-nya Tolong ini karena masih ada Ini dia body slide Kalian run Nah saat sudah masuk Di tampilan body slide Yang di bagian selebak kiri sini Outfit body Disini kalau misalnya kalian lihat terlalu banyak opsi Seperti ini Kalian pertama langsung masuk ke sebelah sini Ke groove filter Dan pilih yang bagian tanda Paca pembesar Pilih choose group Dan ambil Coco body 3 UNP ini Kalian aktifkan Oke Biar yang di sebelah sini Dibatasi sesuai yang ada di Coco body tadi Jadi kita mulai dari body ini Dan setelah itu saya akan munculkan preview-nya di sebelah kanan Sebelah kanan sini Nah ini dia mode body-nya Dan kemungkinan tidak akan kelihatan di kalian Karena akan ada kotak keadilan So mungkin akan putar ini Jadi seperti ini saja Oke Dan ini kalian atur di bawah preset Dia akan menyesuaikan ke versi yang kalian mau Nah ini kesibibi ini Untuk dari Biasanya dari body slide yang ini Jadi tidak usah kalian ambil Kalian ambil saja yang ada Coco Jadi ini semacam preset Jadi kalian cukup mengubah-ubahnya sedikit saja Jadi kalian mengambil referensi dari sini Contoh saya Saya menggunakan bodyku dari natural Nah itu akan berubah bagian bawah sininya Atau kalian bisa ubah misalnya yang kalian suka original Nah dia akan berubah sedikit di sini Atau misalnya kalian menggunakan Serapim Atau misalnya kalian menggunakan Ya sesuaikan dengan yang kalian mau Oke Nah saya akan pakai yang versi natural Misalnya kalian masih belum puas dengan yang ada dari preset Kalian bisa mengatur yang ini bebas ya Kalian bisa atur-atur lagi dari sini Nah ini banyak tambahannya Ada bat Ada brace Kalian aturkan Kalian atur sesuai dengan yang kalian inginkan Yang ini harus saya jelaskan di video aku yang kostum body Jadi kalian bisa simak sedikit dari sana Setelah sudah Kalian tekan control Dan klik kiri di build Maka dia akan terbuild Dan masuk ke dalam folder override Di dalam mode organizer kalian Kalau misalnya kalian Apa ya Tunggu ke sini dulu Kalau misalnya kalian cuma Ingin menggunakan yang versi PE Basic extension Itu cukup membuat Tiga ini saja Body fit dengan hand Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Versi coco body yang SMP Kalian harus ambil yang OBEK A B C D Dan P Kalian harus buat ini Semua Kalian harus buat di sini Kalian setelah kalian oke Kalian tekan control Build Seperti itu Satu-satu Kalau misalnya kalian ingin lebih detail Tapi kalau kalian ingin versi cepatnya Kalian bisa menggunakan Batch build Seperti yang jelaskan di deskripsi tadi Jadi kalian cukup tekan Tahan control Dan klik kiri di Batch build Nah Kalian bisa langsung pilih yang kalian mau Misalnya saya cuma mau Menggunakan Body nya saja Untuk PE Berarti saya coba Saya matikan yang OBEK A B C D Dan P Ini Jadi cuma 3 body ini saja Nah Kalau misalnya kalian menggunakan SMP Kalian harus aktifkan yang ini Ya Sesuaikan dengan yang kalian punya Apakah PE Atau SMP Nah Saya hanya menggunakan 3 ini Body Fit Dan Hand Setelah itu kalian tekan Klik kiri di build Dan dia akan mencari sebuah folder Nah Folder ini Kalian arahkan Masuk Kedalam mode organizer kalian Masuk ke dalam mode Dan misalnya kalian kasih nama Body SMP Batch Eh bukan SMP Salah Setelah itu Eh salah Maksudnya new folder New foldernya Body PE Batch Misalnya begitu Jadi saat itu kalian Select folder Dan dia akan memasukkan Body ini Kedalam sana Nah saat kalian cek disini Masuk ke dalam mode Dan disini sudah ada body Sudah ada PE Batch Dan dalam sudah ada file Messes Actor Character Character Asset Nah ini ada 3 filenya Kalau misalnya kalian menggunakan yang versi SMP Itu ada satu folder tambahan Seperti ini Ada namanya dalam messes Itu Coco 3BB Nah ini untuk objeknya tadi Yang lebih berpengaruh ke messes Saya juga tahu apa bedanya Antara yang SMP dan PE Karena Kayaknya sama-sama nih Kalau saya lebih gitu Karena saya tidak dapat Untuk masalah fisiknya Masih bermasalah Jadi saya bisa membandingkan Lebih detail tentang Apa sebenarnya yang terjadi Antara PE dan SMP Balik lagi ke body slide Jadi kurang lebih Seperti itu ya Dan ini akan saya jelaskan Kalau misalnya File ini kalian hilang Disini tidak ada Itu kalian masuk ke setting Di sini Dan kalian masuk ke browse Dan cari folder data Di dalam game Skyrim kalian ini Dan masuk ke game Skyrim kalian Yang original game Skyrim kalian Klik folder data Dan select folder Yang tidak akan kesana Setelah itu kalian oke Dan dengan begitu Harusnya sudah akan muncul disini Jadi tidak kosong lagi Untuk bagian outfit body Jadi begitu saja Untuk penginstalan bodynya Kalian bisa menggunakan preset yang ada Setelah itu langsung kalian batch build Atau kalian bisa menggunakan preset Dan kalian atur manual lagi Di satu-satu Dan kalian klik kanan build Ya kalau misalnya kalian build tadi itu Misalnya kalian build yang satu-satu Tanpa batch Itu nanti dia akan masuk Ke dalam override sini Nah nanti yang folder disini Kalian buatkan menjadi folder sendiri ya Misalnya folder apa namanya Misalnya body coco Dan kalian buka dalamnya Ada folder message Terus tambahkan lagi folder actor Tambahkan lagi folder character Dan tambahkan lagi folder character asset Dan paste ke dalam sana Hasil dari build tadi Seperti saya jelaskan di video Yang costume body Silahkan kalian simak itu Untuk lebih detailnya Dan selesai itu saja Untuk pemasangan bodynya Kalian nanti begitu ya Dan setelah itu Kalian aktifkan disini Tunggu ini saya refresh Maka dia akan muncul Buat sebody yang saya buat tadi Ini untuk yang PE tadi Misalnya tidak akan digunakan yang ini Karena saya sudah buat yang disini Saya akan pakai mode body Yang saya sudah pernah buat Yaitu coco body CBB versi 6 ini Jadi akhirnya kita akan lihat Bagaimana tampilan di dalam Ingame nya Oke Dan ini dia Saat kalian berada di dalam Ingame Ya kalau misalnya kalian Menggunakan mode body Bagusnya itu Kalian new game dulu Untuk Supaya kalian bisa lihat Bagaimana Pilih kalian Kalau misalnya kalian tidak mau new game Dan misalnya kalian ingin langsung Beralih Misalnya kalian awalnya Langsung dari Mode Mode Kalian Tcbb Atau mode Anamalyside 20 Atau mode BUNP Kalian bisa langsung loat game kalian Tapi saat kalian masuk ke game folder Ke game loat kalian yang terakhir Itu kalian akan langsung masuk ke mode nude Tanpa pakai Ya seperti itu Disini saya akan mengembangkan dulu tampilan di new gamenya Nah ini dia untuk tampilan dari dalam Misalnya kalian ingin tampilannya seperti ini Itu menggunakan mode race menu Oke seperti ini Saya akan matikan cahayanya Dan masuk ke race Saya akan pilih apa yang kalian mau ya Sampai ke north Dan disini ubah ke female Nah setelah itu kalian atur Mau pakai preset yang mana Skinnya saya akan kasih putih Dan setelah itu saya akan geser ke satu Supaya aktif bodinya Nah itu saat masuk ke kamera disini Kalian sudah bisa lihat bahwa Apa maju apa maju apa maju Setengahnya sudah tidak pas Nah artinya ini bodinya sudah aktif Ya seperti itu Saya akan menurut dulu Saya akan naikkan ke atas kembali kesini Kembali ke slider Nah jika sudah ya Untuk yang ini si BB ini Kenapa tidak berfungsi di saya Tidak mau Jadi ya saya tidak akan jelaskan ya Terkadang juga ada yang bisa edit mode Ada yang bisa edit bodinya dari dalam ingame Ada juga yang tidak bisa Kalau kayak saya tidak bisa Jadi saya editnya dari bodi slide Sama juga udah nih Nah ini kalian sesuaikan ya Sesuai yang kalian mau Bagi matapilan karakter kalian Setelah selesai Kalian tekan R Oke dan beri nama sembarang saja Siapa namanya Nah kita masuk ke sini Dan ini dia Karturku seperti ini Dan ini yang jadi permasalahan Saat saya remove my clothes Nah ini saya sudah lepas clothesku ya Mungkin tidak akan kelihatan disitu Dan saat saya lompat Itu buba dengan kitty nya Itu tertarik Seolah tertinggal Dan fisiknya seperti tidak jadi Dan saat saya masuk ke tampilan first person Entah kenapa Ini menjadi panjang juga Dan tidak ada animasi sama sekali Ya entah kenapa Nah ini mungkin agak gelap disini Jadi saya akan coba masuk ke Safe P yang satu Yang saya sudah ada di Skyrim Setidaknya Dan dia Saya sekarang ada di Sudah ada di Riverwood Kita bisa mau ubah dulu Cuacanya biar terang sedikit ya Karena disini tidak ada Saya pasang IND Jadinya suasananya agak gelap Seperti ini Dan ini dia Si karakterku tadi Saya sudah ganti-ganti Saya sudah atur-atur Edit-edit Dan saya mau coba masuk ke tampilan TFC Dan supaya tidak terlalu cepat Kameranya atur ke Sucivsem 5 Seperti ini Dan ini dia Seperti ini Sudah atur rambutnya karakterku Dan kita akan perlihatkan Bodinya Nih Jadi saya sudah lepas bodinya Dan Seperti ini Mungkin kalian akan lihat sedikit Pantulan dari Hasil blur nya Jadi kalau misalnya saya lompat Seperti ini Itu seolah-olah Ini bagian bubanya Tertinggal Seperti tertarik Seperti tertarik Itu dari belakang sini Seperti tertarik Nah itu Dipermasalahan dari fisiknya Entah kenapa ya Jadi Saya tidak tahu juga Kenapa bisa seperti itu Oke Cukup show up Bubanya Nanti setelah kan sudah Masang mode Kokobody ini Nanti kalian tekan tunggu beberapa detik Dan akan muncul Sebuah di atas kiri Satu MCM Register Dan kalian bisa buka tampilan Pause kalian Dan masuk ke mode configuration menu Dan disini sudah ada Koko 3dbe addon Kalian pastikan aktifkan untuk Add player 3dbe fisik Dengan Add NPC 3dbe fisik Toggle spell Aktifkan untuk NPC Dan aktifkan untuk karakter Dan satu lagi Kalau misalnya kalian ingin membuat Tobu kalian menjadi versi SMP Kalian masuk ke dalam tampilan spell Dan disini sudah ada 3dbe fisik toggle player Ya Kalau misalnya kalian ingin NPC Kalian bisa pilih ini Dan kalian bisa arahkan ke NPC siapa yang ingin kalian Kasih efeknya Seperti ini Misalnya kasih ke siapa yang kalian mau Cuma saya cuma mau Perlihatkan untuk karakter Jadi saya akan masuk ke power sini Dan kalian tekan Z Dan di sebelah kiri Kalian tertulis bahwa Ayo mana Kenapa tidak muncul Oh lupa Saya matikan Kayaknya notifikasi itu terakhir Nah lupa ini Saya aktifkan Nah saat kalian tekan Z Itu akan muncul SMP nya mati Karena tadi saya sudah aktifkan Artinya SMP nya aktif Sekarang sudah mati Karena saya sudah dua kali timis Jadi misalnya kalian ingin menggunakan Efek dari SMP nya Yang bisa aktifkan Misalnya tidak Ya bisa matikan Dan ini sebagai contoh ya Saya sudah install mode Dari Sakubus Koko Sakubus Dan saya bisa ambilkan Kalian ini Mode nya semua Dan saya akan perlihatkan Untuk Dari sini Kita akan ambil Corset Horn Ribbon Shoe Shoulder Skit Dan Ambil weapon juga ya Nah ini dia Rupanya efek dari SMP nya berhasil Sehingga itu Yang pita di belakang Tunggung nya itu Bisa bergoyang-goyang Seperti ini Cuma Sayangnya nih Kalian lihat ya Kalian perhatikan Bubanya Bubanya seolah-olah Tertinggal Nah ini Permasalahan dari HDT nya Physic extension Yang berpengaruh Ke bagian breast Cuma saya ingat Untuk Butt nya Jiggle Kalian lihat itu Itu berfungsi Jadi error Cuma cukup bagian breast Bagian buba Opai Dadanya saja Nah ini sudah saya Coba konsultasikan Ke pihak Autor nya Dan belum dibalas Jadi ya Dengan begini Saya tidak tahu Apa Permasalahanku Ya Seperti itu Nah kurang lebih Membuat Coco Body Seperti ini ya Jadi setelah kalian Masuk ke dalam Ingame Pastikan kalian Sudah aktifkan Yang ada di dalam Sini Centang dua-duanya Dan kalian juga Bisa mengatur Untuk pengaturan SMP nya Melalui shout Atau melalui Power ini Dengan melalui Tekan Z Ya Sasa itu saja Untuk Pemasangan Mods Coco Body Dan Sasa itu Cukup saja Untuk mod review Dari Coco Body 3BB BLA Atau disingkat Legendary Edition Ya Cuma itu yang bisa Saya berikan ke kalian Jadi mohon maaf Saya tidak bisa 100% Memberikan ke kalian tutorial Karena ada bagian yang Gagal Selalu bukan Yaitu untuk Menentukan Kenapa Bubah Dengan Kitty Ketinya Bermasalah Ya Saya tidak tahu Kenapa Saya juga bukan Moder yang Expert atau Profesional Jadi saya masih Butuh konsultasi Dengan pihak Modernya Supaya tahu Ini permasalahannya Apa Jadi Seperti di awal Tadi Kalau misalnya Kalian ingin Mencoba Mod ini Dan Kalian berhasil Menemukan Masalah Untuk Mengatasi Kenapa Bubahnya Seperti itu Dan Kitty Selamatkan Komen Di kolom komentar Nanti Supaya Saya bisa Baca Juga Atau Orang-orang Lain Juga Yang Mencoba Dan Mengalami Masalah Yang Sama Juga Bisa Membaca Dan Terbantu Dengan Jawaban Kalian Ya Saya sangat Mengharapkan Jawaban Itu Karena Saya masih Penasaran Kenapa Kok Bisa Begini Mod Mod Lain Saya Rasa Sudah Berhasil Saya Lakukan Tapi Kenapa Cukup Mod Bodi Ini Ada Salah Satu Viewer Yang Bilang Di Discord Katanya Mod Untuk Kokobody Ini Agak Rumit Untuk Masalah Pisik Dan Biasanya Bermasalah Biasanya Jadi Saya Sudah Coba Testing Yang Sekarang Ini Mod Organizer Yang Satu Jadi Saya Tadi Sempat Ganti Mod Organizer Untuk Buat Video Outro Ini Dimana Yang Video Yang Satu Coba Dih Saya Sudah Coba Di Mod Organizer Yang Satu Seperti Itu Dan Kenapa Bisa Seperti Itu Ya Saya Masih Awam Dan Tidak Tau Apakah Di Masalah Bulinya Apakah Masalah Pisik Atau Ada Yang Ter Overlay Atau Karena Itu Berada Di LA Ya Mungkin Kalian Yang Ada Di SE Bisa Coba Ya Seperti Di SE Lebih Mujur Dan Lebih Bisa Mod Jadi Selamat Ya Apa Mungkin LA Yang Tidak Support Tapi Bisa Cek Tadi Juga LA Orang Bisa Apakah Harus Ada Mod Dasar Tekstur Dulu Atau Bagaimana Ya Saya Tidak Tau Dan Kedua Seperti Biasa Kalau Pernyata Permasalahan Pemasalahan Mod Ini Saya Komen Di Kolom Komentar Saya Coba Untuk Bantu Jawab Sebisa Mungkin Dan Seperti Tadi Jika Menyangkut Tentang Masalah Pisik Di Dalam In Game Seperti Error Terbuka Game Karena Mod Body Ini Bisa Jawab Ada Salah Pengurutan Atau Bisa Ada Missing File Di Dalam Mod Koko Body Kalian Jadi Kalian Harus Install Ulang Kalau Misik Mohon Maaf Tidak Bisa Oke Jangan 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 Join Ke Discord Skyrim Hado Cek Link Berkabung Dengan Para Moder Yang Sementara Belajar Ataupun Ada Yang Sudah Exper Di Dalam Sana Bisa Saling Membantu Sharing Informasi Terkait Dunia Moding Bersama Saya Dan Orang Di Group Oke Silahkan Join Dan Saya Sampaikan Info Tambahan Atau Apapun Silahkan Pin Di Comment Baca Semoga Bisa Membantu Atau Bikan Pencerahan Terkait Apa Yang Alami Atau Apa Yang Sedang Kalian Kerjakan Dan Permohan Maaf Sekali Lagi Karena Saya Bisa Memberikan 100% Berhasil Terkadang Juga Mod Yang Menyangkut Fisik Dan Yang Permasalahan Tidak Ada Di Internet Itu Saya Tidak Bisa Cari Kenapa Jadi Saya Tidak Coba Cari Saya Tidak Dapat Permasalahan Hanya Saya Tidak Dapat Solusi Mengatasi Masalah Internet Mungkin Seperti Itu Kalau Misalkan Beruntung Silahkan Tolong Informasikan Ke Saya Karena Mungkin Itu Bisa Berguna Untuk Saya Kedepat Oke That Is All Just Wait For More See